PENYERAAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA KAPOL RESTA BANJARMASIN PENYERAAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA KAPOL RESTA BANJARMASIN BERLANGSUNG DI AULA AMA POL RESTA BANJARMASIN SENIN PAGI OLEH PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN, VIDAYIN. KEBERHASILAN GAGALAN RATUSAN KILOGRAM NARKOBA BEREDAR TERSEBUT DINILAI PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN, VIDAYIN SEBAGAI PRESTASI BESAR YANG SANGAT BERARTI dalam memerangi peredaran ilegal narkoba di daerah ini. Kapolresta Banjermasin, Kombespol, Rahmat Hendrawan juga terus memotivasi anggotanya menorekan prestasi dalam tugas mereka sebagai pengabdian anggota Polri kepada negara dan masyarakat yang dapat dikenang sebagai sebuah kebanggaan. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan penghargaan ini bukan masalah pengharganya tapi rasa memiliki kita warga masyarakat Kota Banjermasin terhadap Polresta dalam hal ini aparat kepolisian kita dimana melakukan tindakan yang sangat tepat sekali dalam rangka untuk menjaga warga kita baik itu dari bahaya narkoba dan segala macamnya. Nah ini merupakan hal yang wajar saya kira dalam bermasyarakat bertindak dalam patah dan pemerintahan supaya apa? Supaya dalam artian nanti sebagai yang disampaikan oleh Pakal Polresta yang tadi ini mengembanggakan bagi pribadi yang berprestasi bagi keluarganya sendiri. Ini mungkin jarang ya tapi beliau pejabat wali kota sangat care sekali. Saya sudah menyampaikan bahwa kepolisian termasuk TNI juga ini memiliki masyarakat sebenarnya. Polrest itu bukan punya Polrest anggota saja anggota kepolisian tetapi punya masyarakat apapun pengaduan baik pelanggaran atau tindak pidana atau apa namanya yang meresahkan masyarakat termasuk ke narkoba yang cukup marah dan peredaran yang disini laporkan kepada polisi. Bukan hanya prestasi tetapi juga anak bangsa ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jajaran res narkoba Polresta Banjarmasin pada Jumat 11 Juni lalu menggagalkan peredaran 135 kilogram narkoba jenis sabu dengan tiga pelaku ditangkap. Dua pelaku warga Balikpapan dan satu lainnya warga Kabupaten Banjar. Digagalkannya peredaran 135 kilogram sabu tersebut setara dengan penyelamatan 2 juta lebih warga dari penyalahgunaannya.